Ilmu Ulat Sutra Jilid 1 Angin barat menerbangkan gedaunan bagaikan sedang menari-nari. Musim semi hampir berakhir. Di bawah percikan air terjun, di samping rimba pohon yang lebat. Di atas sebuah batu besar yang terdapat di tengah sungai yang sedang mengalir, berdiri seorang laki-laki berpakaian putih. Pakainya yang putih laksana salju yang menerpa. Rambut orang itu seluruhnya berwarna putih seolah ditutupi salju musim dingin. Bukan hanya rambutnya yang berwarna putih. Alisnya juga berwarna putih. Mestinya wajah seperti itu hanya dimiliki orang yang berusia lanjut, namun anehnya tidak ada sedikitpun kerutan pada wajah orang ini. Sulit menerka berapa usia orang itu sebenarnya. Sepasang alisnya tinggi dan tebal. Mimik wajahnya dingin dan datar. Terasa sekali hawa pembunuhan yang memancar dalam sinar matanya. Warna kulitnya pucat seperti kulit ikan yang sudah mati. Tidak terlihat sedikitpun rona merah sebagaimana manusia yang mempunyai darah. Bibirnya juga demikian. Tidak beda dengan sesosok mayat hidup. Yang paling mengerikan dan membuat hati bergetar justru sepasang matanya. Bentuknya sipit dan panjang. Bola matanya hanya berwarna putih secara keseluruhan. Tidak ada bola hitam di tengahnya. Di tangan kirinya tergenggam sebatang pedang panjang yang membuat penampilan orang itu semakin nangker. Panjang pedang itu kira-kira satu setengah meter. Nyata sekali pedang yang dibawanya bukan pedang sembarangan. Orang akan berpikir dalam hati bagaimana cara menggunakan pedang sepanjang itu. Untuk menghunusnya saja pasti akan menemui kesulitan. Orang ini menggunakan pedang sepanjang itu sebagai senjata. Apabila bukan untuk memamerkan diri, pasti ilmunya sangat tinggi. Kecepatannya juga tentu secepat kilat. Pokoknya semua yang ada pada diri orang ini lain daripada yang lain air sungai yang deras itu bergerak-gerak menghantam batu tersebut. Butiran air memercik kemana-mana. Angin masih bertiup dengan kencang. Daun-daunan rontok berterbangan dan menimbulkan suara menderu-deru. Lengan baju orang itu melambai-lambai. Rambutnya yang putih beriap-riap. Benda-benda yang ada antara langit dan bumi seperti sedang berlomba saling bergerak. Hanya manusia berpakaian putih itu yang bergeming sedikit pun. Tubuhnya seolah telah bersatu dengan batu yang dipijaknya. Dari jauh tampaknya seperti gumpalan kabut yang menutupi sebuah arca. Gumpalan kabut yang membisu. Angin bertiup menerpa alam sekeliling. Metu orang itu tiba-tiba terbelalak. Sinar matanya yang sedingin es tidak menampilkan perasaan apa-apa. Siapapun tidak akan menyangka bola metu yang sedemikian rupa dapat menyorotkan sinar setajam belati. Matanya bergerak, demikian juga tubuhnya. Suasana mencekam jadi rius seketika. Tubuhnya melesat bagaikan sebatang anak panah. Pedang dan sarungnya ikut berkelebat. Sarung pedang itu patah dibuat nfa. Hanya melesat ke dalam batu yang dipijaknya. Tubuh manusia berpakaian putih itu meloncat di udara. Pedangnya telah terhunus. Keduanya berkelebat di udara bagai sebaris pelangi dan mengarah ke sehelai daun yang sedang terbang di tiup angin. Panjang pedang tersebut satu setengah meter. Dengan kecepatan yang sulit dijelaskan, dia menusuk ke arah daun merah yang sedang melayang itu. Krep pedang itu menembus daun tersebut. Mengagumkan. Daun itu sama seperti daun yang sering terlihat. Gerakan pedang yang kuat ternyata tidak membuat daun itu terempas. Hanya satu hal yang dapat dijelaskan dari keadaan itu. Gerakan pedang itu terlalu cepat. Melebih kecepatan daun tersebut. Belum sempat daun terempas oleh deruan angin yang ditimbulkan, pedang sudah menusuknya. Tiba-tiba pedang itu ditarik kembali. Daun itu terlepas dan melayang kembali. Sebelum sempat mencapai tanah, manusia berpakaian putih itu sudah berdiri tegak di tempatnya semula. Kedua kakinya bergeming sedikit pun. Tangan kanannya masih menggenggam pedang seperti sebelumnya. Dan pedang itu juga masuk kembali ke dalam sarungnya. Matanya tetap bersinar tajam. Tubuhnya tidak bergerak juga, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Angin tetap bertiup kencang. Daun merah tadi masih melayang-layang. Pada saat itu, sebuah suara mengumandang lewat semilir angin. Belum mencapai tiga bulan ilmu pedang sute sudah mengalami kemajuan demikian. Dan pesat suara itu lembut menyeramkan. Kedengarannya berada di kejauhan, namun kata-katanya jelas sekali seperti berbicara di hadapan. Baru saja perkataannya selesai, tubuh orang itu melayang melalui hutan yang rimbun dan mendarat di tepi sungai. Ternyata jatuhnya persis bagai sehelai daun merah tadi. Sama sekali tidak menimbulkan suara. Bentuk tubuhnya tinggi kurus. Pakainya berwarna abu-abu. Dari jauh tampak seperti sebatang bambu. Sebelum tubuhnya mendarat di tanah tadi, tangannya terulur dan membentuk cengkeraman. Daun merah yang sedang melayang tadi dijepiknya dengan dua buah jari. Ternyata daun merah yang sedang melayang itu juga tidak terempas oleh angin yang ditimbulkan oleh gerakan tubuhnya. Ketika mendarat di tanah, kakinya tidak memperdengarkan suara sedikitpun. Tidak beda dengan segumpal kabut yang melayang turun di tanah. Sebelum mencapai tanah, setiap jengkal tubuhnya bagai bergerak semua. Sampai kakinya memijak baru semua gerakan itu berhenti. Tampaknya manusia berpakaian abu-abu ini sudah berumur. Seluruh wajahnya penuh keriput. Rambut dan jenggotnya berwarna putih ke abu-abuan. Tidak lebat sehingga dapat dihitung. Manusia berpakaian putih tadi memperhatikannya. Tampaknya ginkang to aku juga maju pesat hanya sepatah kata itu saja katanya. Manusia berpakaian abu-abu tadi tertawa lebar. Tangannya dikibas. Selembar daun marah tadi tersentak dan melayang kembali dari jarinya. Dalam waktu yang bersamaan, berpuluh sinar berwarna keperakan meluncur ke arah daun tersebut kemudian menusuk di permukaannya dan tembus di atas batu besar di tengah sungai. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata sinar putih itu terdiri dari berpuluh-puluh batang jarum. Puluhan batang jarum itu begitu halus bagaikan bulu kerbau. Tampak seorang wanita berpakaian mewah berjalan keluar dari hutan yang lebat. Pakainya berwarna-warni. Usianya tidak muda lagi. Namun sulit untuk menerka berapa usia wanita itu yang sebenarnya. Tubuhnya sedang. Penampilannya mempesona. Alisnya lebat dan matanya jeli sekali. Siapapun yang melihatnya pasti sukar mengelihkan pandangan. Langkah kakinya tidak seberapa cepat. Pinggangnya melenggang lengkok. Gerakan pinggulnya membuat orang menduga bahwa pinggang itu bisa patah di buainya. Namun ternyata tidak. Kedua tangannya yang tersembul dari balik lengan baju demikian halus dan berseri. Apalagi ketika dia mengangkat tangan kanannya dan merapikan rambutnya yang tergerai karena tiupan angin nakal. Gayanya begitu mempesona. Tidak beda dengan wajahnya yang cantik menggiurkan. Kalau tidak menyaksikan dengan mati kepala sendiri, siapapun tidak akan percaya bahwa tangan yang indah dapat menyebarkan jarum yang demikian beracun dan mematikan. Begitu tangannya yang halus mengebas, jarum yang berjumlah 49 batang itu menghambur bagai hujan anak panah di angkasa. Kecepatannya sulit dilukiskan. Sekali lihat saja, orang akan tahu bahwa ilmu menggunakan senjata rahasia wanita itu tidak dapat dipandang remeh. Manusia berpakaian abu-abu itu menatap daun yang melayang jatuh di alas batu tadi. Dia menghela nafas panjang. Sayang sekali. Apanya yang sayang sekali tanya wanita itu sambil tersenyum simpul. Senyum dan suaranya ternyata sama menggiurkan seperti orangnya sendiri. 49 batang jarum sekaligus dilancarkan dan tepat mengenai daun tersebut. Siapapun akan mengakui bahwa Kero menggunakan senjata semacam ini termasuk kelas 1 di dunia Kangoo. Namun belum dapat disebut tidak terkalahkan, sahut manusia berpakaian abu-abu. Bagaimana menutupi kekurangan tersebut tanya wanita itu kembali. Perubahan dalam gerakan, sahut manusia berpakaian abu-abu. Untuk menyebarkan 49 batang jarum tersebut, setidaknya harus menggunakan 7 perubahan. Apakah 7 jurus perubahan tidak terlalu banyak tidak banyak? Meta manusia berpakaian abu-abu itu beralih kepada wajah wanita itu. Sebelum senjata rahasiamu mencapai sasaran, paling tidak aku dapat menjalankan 5 jurus perubahan. Meskipun belum dapat disamakan dengan jurus T. Hun Chong dan Bu Tong Pai, namun sudah pasti dapat menghindarkan diri dari senjata rahasiamu. Mungkin aku masih sempat melancarkan sebuah serangan kepadamu. Untung saja manusia yang mempunyai ginkang setinggi toa ko sudah jarang di dunia ini. Menurut apa yang aku ketahui, ilmu T. Hun Chong dari Bu Tong Pai sudah kehilangan ahli warisnya, kata wanita itu. Kalau menurut apa yang aku ketahui, justru tidak. Meta manusia berpakaian abu-abu itu menyorot bagai seekor elang sedang menanti mangsanya. Paling tidak, aku sudah melihat salah seorang murid Bu Tong Pai yang sanggup memainkan jurus tersebut. Mungkinkah yang kau maksudkan adalah Bu Tong Ti yang cengtanya wanita itu penasaran. Benar, memang Chi Xiong Tojin, lagi-lagi manusia berpakaian abu-abu itu menarik napas panjang. T. Hun Chong adalah salah satu dari tujuh ilmu pusaka Bu Tong Pai. Mana mungkin dibiarkan kehilangan ahli warisnya begitu saja Chi Ujit M.G., sekali lempar tujuh senjata rahasia, juga termasuk salah satu di antaranya, memang betul, sahut manusia berpakaian abu-abu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Mo'at T. H. W. Ho, hujan bunga di seluruh permukaan bumi tanya wanita itu. Dapatkah kau melancarkan tujuh buah senjata rahasia yang jenisnya berlainan dan beratnya tidak sama serta harus mencapai sasaran dalam waktu yang bersamaan malah balas bertanya sewaktu ditanya. Apakah demikian Carol memainkan jurus si Chi Ujit M.G.? Manusia berpakaian abu-abu itu menganggukan kepalanya tanpa bersuara. Wanita itu merenung sekian lama. Tidak terlihat lagi sedikit pun senyuman menghias bibirnya. Manusia berpakaian putih yang berdiri tegak di atas batu itu mengedarkan pandangan dengan sinar matanya yang tajam. Apakah kecepatan dan ketepatan Leong Gi Kiam Hoat dari Butong Pai dapat menandingi ilmu pedangku tadi? Tanyanya tiba-tiba. Jauh lebih cepat dan tepat, apakah semua yang dikatakan Toako ini benar adanya? Tanya manusia berpakaian putih itu lagi sambil tertawa dingin. Yang ditanya tidak menyahut lagi. Dia hanya tertawa lebar. Manusia berpakaian putih itu masih memandangnya. Wajahnya berubah pucat. Pada saat itu juga terdengar sebuah suara berkumandang dari dalam hutan. Entah bagaimana kalau dibandingkan dengan pengeluhi Tsuaku ini seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berjalan keluar dari dalam hutan. Maksudmu, membandingkannya dengan pui soatu dari Butong Pai tanya si manusia berpakaian abu-abu. Tubuhnya kekar. Gumpalan daging di dadanya sudah berotot. Pakainya berwarna merah seperti para pemburu yang mana sebelah lengannya telanjang. Namun dia menyandang sebuah golok yang besar. Cahaya memijar, goloknya yang telah terhunus berkelebat, lalu melayang turun ke arah daun yang tertamcap berpuluh batang jarum beracun tadi. Sebelum Matthew yang lain sempat melihat dengan jelas, batu besar yang terdapat di tengah sungai itu telah terbelah menjadi dua bagian. Manusia berpakaian merah tadi menarik goloknya kembali kemudian mengacungkannya ke atas langit dan berteriak nyaring. Suara teriakannya persis seperti petir yang menyambar, membuat hati yang lainnya tergetar dan jantung mereka berdegup kencang. Pandangan mati manusia berpakaian abu-abu mengikuti gerakannya. Bagus katanya. Manusia berpakaian merah itu tertawa terbahak-bahak. To'ako hanya berharap setiap musuh yang kau hadapi seperti batu itu adanya, rupanya perkataan manusia berpakaian abu-abu tadi belum selesai. Apa maksudnya berdiri tegak di tempatnya dan menantikan kedatangan golokmu yang akan menebasnya menjadi dua bagian? Jawaban selanjutnya. Manusia berpakaian merah itu menggertakan giginya. Dia langsung menerjang ke arah manusia berpakaian abu-abu dan menyerangnya sebanyak 13 kali. Manusia yang menyebut dirinya To'ako itu seperti tidak tahu. Namun begitu golok itu sudah berada dekat dengan dirinya, tubuhnya yang tinggi kurus mencelat ke atas seperti terbang di udara. Dengan gesit dia menghindarkan semua serangan itu lalu melayang turun ke atas sebuah batu yang lain. Manusia berpakaian merah itu tidak mengejarnya. Dengan kesal dia melemparkan goloknya di atas tanah 18 tahun, gumam si manusia berpakaian abu-abu itu. Dia menarik napas panjang. Wajahnya seakan bertambah tua beberapa tahun. Bagaimana kepandayan kami bila dibandingkan dengan 18 tahun yang lalu? Tanya si wanita berpakaian warna-warni penasaran. Jauh lebih baik. Namun menurut pendapatku, masih tetap terpaut cukup jauh. Misalnya Sam Moai, pandangan meti manusia berpakaian abu-abu beralih kepada satu-satunya wanita yang ada di sana. Kau masih belum mengubah kebiasaanmu mengenakan pakaian yang berwarna wami itu. Aku memang menyukai pakaian yang indah, sahut wanita itu sambil mengembangkan sebuah senyuman yang dipaksakan. Tau aku lupa bahwa Sam Moai adalah seorang wanita. Mencintai keindahan adalah sifat wanita pada umumnya, tukas manusia berpakaian merah. Lagi pula, dengan pakaian warna-warni yang begitu mencolok, setiap musuh yang memandangnya mungkin akan menjadi silau dan lupa diri. Pada saat itu tepat sekali untuk melancarkan senjata rahasia, kata manusia berpakaian abu-abu yang kemudian menarik napas sekali lagi. Namun, bisa jadi pihak musuh malah menjadi waspada sebelumnya, semua orang terdiam. Meta manusia berpakaian abu-abu itu beralih kepada yang lain lalu berpindah pada setiap orang. Seandainya kita gagal lagi kali ini, tampaknya kesempatan kita tidak akan ada lagi. Ada sedikit perkataan yang sebetulnya ingin kusimpan dalam hati ini. Namun seperti sesuatu yang mencekat ditenggorokan, rasanya tidak enak kalau belum dikeluarkan, kalau begitu, keluarkan saja. Selama beberapa tahun ini, aku percaya kalian sudah banyak menderita. Aku juga yakin orang yang dapat melawan kita di dunia kangow sekarang sudah tidak banyak, lalu, apalagi yang kita nantikan tanya si manusia berpakaian merah sambil membusungkan dadanya. Dengan mengandalkan kepandayan kita, rasanya masih belum cukup untuk menguasai dunia kangow. Kita semua sudah berusaha sekuat tenaga, tampaknya kita tidak mungkin maju lebih jauh lagi. Meskipun kita berlatih dengan berat dan tanpa mengenal panas ataupun hujan, kita tetap tidak bisa maju lebih banyak lagi, kata manusia berpakaian abu-abu itu dengan wajah tertunduk. Mungkin kita harus mempelajari ilmu orang lain, manusia berpakaian putih paling jarang membuka mulut. Tiba-tiba dia menukas bukankah tujuh ilmu pusaka dari butongpe paling cocok sebagai pilihan manusia berpakaian abu-abu menganggukan kepalanya tanpa menyaut. Wanita dengan pakaian warna-warni itu tertawa lebar. Sayangnya usia kita semua sudah terlalu tua. Meskipun dengan kebulatan tekat ini, kita tidak segan-segan datang ke butongsan dan memohon diterima sebagai murid, namun aku yakin Chiang Bun Jin, ketua, butongpe tidak akan menerima kita, sahutnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan tanya manusia berpakaian merah dengan wajah cemas? Untuk mempelajari ilmu aliran orang lain, menurut pendapatku, paling tidak ada tujuh ratus care untuk melakukannya, kata Sang To'ako. Tidak salah. Kalau To'ako berani berkata demikian, aku yakin To'ako pasti sudah menemukan jalan yang dapat diandalkan, sahut si manusia berpakaian putih. Manusia berpakaian abu-abu menganggukan kepalanya. Sebenarnya bukan aku yang menemukan jalan ini. Sebelumnya sudah ada orang lain yang pernah mencobanya dan berhasil, ketiga orang yang lainnya seperti teringat sesuatu. Mimik wajah mereka berubah-ubah. Setelah mengalami kegagalan satu kali, rasanya kita tidak akan ceroboh lagi, kata si manusia berpakaian abu-abu. Tapi siapa di antara kita yang cocok mengemban tugas ini tiba-tiba si putih itu bertanya. Siapapun tidak cocok, si putih kembali mengedarkan pandangannya. Usia kita terlalu tinggi. Lagipula dengan nama besar yang pernah kita sandang, aku yakin tidak seorang pun di antara kita yang kuat menahan hinaan seperti ini. Lanjutnya, ia lalu mengerutkan keningnya, apakah to aku menginginkan dia tanyanya seperti kepada diri sendiri. Coba katakan, bukankah dia yang paling sesuai dan tepat untuk mengemban tugas ini manusia berpakaian abu-abu itu tersenyum lebar. Kembali si putih manggut-manggut mengiakan. Wanita yang mengenakan pakaian warna-warni itu mengerling genit. Dia tertawa terkekeh-kekeh, sebenarnya dia juga anak yang cerdas sekali, tukasnya. Setidaknya lebih cerdas dari aku, sahut rekannya yang berpakaian merah. Kalau kalian semua tidak ada yang merasa keberatan, maka kita putuskan begitu saja, selesai berkata tubuh to aku mereka melesat ke atas bagaikan segumpal asap. Kemudian dia menutulkan kakinya di atas sebuah batu kerikil dan melayang pergi. Ketika manusia berpakaian merah memungut geloknya yang dilempar tadi, bayangan si wanita berpakaian warna-warni sudah tidak terlihat lagi. Sungguh menyenangkan. Sungguh menyenangkan serunya lantang. Dia tertawa terbahak-bahak lalu berjalan ke arah dari mana dia datang tadi. Si putih memandangi bayangan punggung laki-laki tinggi besar berpakaian merah itu sampai menghilang dari pandangannya. Dia memutar pergelangan tangannya dan mencabut sarung pedang yang amblas dalam batu besar tadi. Tubuhnya berkelebat, terbang melalui sungai yang mengalir deras, menghilang dalam hutan yang lebat. Batu besar itu pecah berantakan. Kepingan-kepingannya jatuh ke dalam air dan menimbulkan percikan-percikan. Ketika bunga-bunga air tidak terlihat lagi, semuanya kembali seperti sedia kalah. Angin barat bertiup makin kencang menjelang pagi, kegelapan belum seluruhnya memudar. Kabut masih menebal. 27 bangunan besar kecil tertutup kabut. Begitu tebalnya sehingga atap bangunan itu pun tidak dapat terlihat jelas. Seluruh butongsan, gunung butong, tampak bagai nirwana bagi manusia. Lonceng nyaring berbunyi. Kumandangnya bergema melalui gunung yang tinggi. Bagi butongsan sendiri, suara lonceng itu menandakan bahwa hari yang baru sudah dimulai. Suara lonceng itu terdengar terus. Saling susul-menyusul. Kabut perlahan mulai menipis, seolah terpencar oleh suara lonceng tersebut. Ketika suara bacaan ayat suci perlahan menghilang dari gedung yang beratapungu, para murid butong pai sudah bersiap di lapangan terbuka. Mereka mulai melatih ilmu yang mereka kuasai. Suara sentakan pasang surut. Sebagian besar murid butong pai bertelanjang dada. Mereka adalah murid-murid yang berlatih ilmu tinju. Suara dan gerakan mereka sama teraturnya. Beberapa depa dari tempat tersebut, di hadapan sebuah tembok tinggi, belasan murid butong pai sedang melatih ilmu melemparkan senjata rahasia. Seseorang bertubuh tinggi kurus berdiri di belakang memperhatikan. Tangannya juga kurus sekali. Namun yang mengherankan justru telapak tangannya begitu besar dan jauh berbeda dengan biasanya. Dialah generasi muda dari butong pai. Ilmu silat dan senjata rahasianya terlatih dengan baik. Dia bernama Yohong. Di hadapan tembok terdapat sebuah papan kayu berbentuk tubuh manusia. Di sekitar Nfa sudah terdapat beberapa senjata rahasia yang dilemparkan. Yohong berjalan melalui salah seorang murid di situ. Tubuhnya bergerak ke samping. Secepat kilat tangannya diulurkan dan mengibas. Sebatang pisau terbang menancap di tengah dada papan kayu berbentuk tubuh manusia tadi. Setiap murid butong pai yang ada di tempat itu mengangkat wajahnya dan memandang dengan terkejut. Yang paling terkejut justru seseorang yang berdiri beberapa senti di samping papan kayu tersebut. Pagi hari di atas gunung memang jauh lebih dingin daripada di kaki gunung. Namun sekarang masih belum saatnya untuk memakai mantel berbulu yang tebal. Orang itu mengenakan beberapa helai mantel yang cukup tebal. Kelihatannya aneh sekali. Bahkan kaki dan lengannya juga tertutup oleh mantel yang tebal dan kepanjangan itu. Begitupun bagian kepalanya. Hanya sepasang matanya yang kelihatan. Dan yang paling aneh justru di depan dan belakang tubuhnya dilapisi oleh selembar besi yang lebar. Secara otomatis kepalanya menoleh ke arah suara pisau terbang yang menancap di atas papan kayu tadi. Matanya terbelalak dan ketakutan. Berlatih senjata rahasia bukan saja memerlukan kecepatan, tapi juga harus dapat mengukur dengan tepat dan memakai naluri, kata Yohong tenang. Matanya mengerling dan terhenti kepada orang yang memakai mantel tebal tersebut. Sekarang giliranmu, tubuh orang itu gemetar. Aku tanyanya gugup. Mengapa bengong-bengong di sana sentak Yohong? Metu orang itu bersinar. Akhirnya dia menyandarkan tubuhnya pada sebuah papan kayu berbentuk tubuh manusia dan mengikatnya ke pinggang sendiri. Yohong membalikan sebagian tubuhnya dan berseru, pukul tambur di bawah pohon. Di ujung sana ada sebuah tambur yang terbuat dari kulit kerbau. Seorang murid Butong Pai yang bertelanjang dada mendekati tambur tersebut dengan dua buah pentungan kayu di sepasang tangannya. Dia memukul tambur dengan sekuat tenaga. Suaranya yang memekakkan telinga membuat orang itu terkejut. Dia meloncat beberapa kali dan akhirnya berhenti di hadapan para anak murid Butong Pai yang sedang berlatih senjata rahasia. Mulai teriak Yohong. Mendengar suara Yohong, kaki orang itu semakin lemas. Dia tidak sanggup berdiri tegak, apalagi melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu murid-murid Butong Pai yang sedang berlatih itu segera menimpukan senjata rahasianya. Seret! Seret! Seret suara senjata rahasia segera terdengar susul-menyusul. Beberapa di antaranya mengenai papan kayu tadi. Dan sisanya persis menancap di samping bahu orang tersebut. Senjata rahasia itu terdiri dari berbagai jenis. Keahlian mereka pun berbeda-beda, baik gerakan pinggang maupun kuatnya tenaga ketika menimpuk. Namun mereka belum seberapa pandai melakukannya. Tampaknya orang yang bersandar pada papan kayu itu kapan saja dapat menjadi sasaran empuk senjata rahasia tadi. Untung saja pakaiannya tebal sekali. Sedangkan pada bagian yang berbahaya dilindungi oleh selembar besi yang lebar. Tentu saja otaknya sama sekali tidak sinting. Dia sadar dirinya dijadikan sasaran hidup. Untuk berlatih senjata rahasia, tentu saja sasaran hidup lebih sukar daripada sasaran yang berbentuk benda mati. Setelah berhasil berlatih dengan benda mati mereka baru boleh melanjutkan dengan benda hidup. Para murid Butong Pai sudah mempunyai kemampuan tersebut. Namun hari ini adalah untuk pertama kalinya mereka berlatih dengan sasaran hidup. Bagi mereka, tentu saja latihan ini sangat menyenangkan. Namun bagi orang yang menjadi sasaran itu, sama sekali tidak menyenangkan, bahkan mengerikan. Entah apa maksud orang yang memukul tambur itu. Mungkin dia sengaja ingin menyulitkan orang yang menjadi sasaran hidup tersebut. Dia memukul tamburnya semakin keras saja. Diiringi suara desingan senjata rahasia. Bahwa orang yang menjadi sasaran terkena lagi tiga batang senjata rahasia. Suara pukulan tambur dan desingan senjata masih terus berlangsung, namun senyum lebar orang yang memukul tambur sudah lenyap. Begitu juga dengan murid Butong Pai yang lain. Pada saat itu, senjata rahasia yang ditimpukan tidak mengarah pada papan kayu tadi lagi, tapi pada orangnya. Orang itu juga dapat merasakan kesengajaan mereka. Matanya yang tersembul dibalik kerudung memancarkan kemarahan. Kakinya berdiri tegak. Apa sebetulnya yang kalian inginkan teriaknya? Dalam waktu yang bersamaan, beberapa senjata rahasia sudah mengincar dirinya kembali. Kedua tangannya terangkat dan menangkis secara serabutan. Dia dapat melihat sasaran mereka bukan lagi papan kayu tadi melainkan dirinya. Suara yang memekakkan telinga tetap terdengar. Senjata rahasia yang ditimpukan tidak satupun yang mengenai papan kayu. Semuanya menancap di pakaiannya yang tebal. Baru sekarang orang yang memukul tambur itu dapat tertawa kembali. Sebelumnya mereka begitu serius sehingga suasana menjadi hening. Siapa suruh kau berdiam diri di tempat itu? Kalau masih tidak mau lari, jangan salahkan kami kalau tubuhmu menjadi perkedel teriaknya lantang. Pukulan tamburnya semakin bergemuruh dan membisinkan. Kali ini, orang yang menjadi sasaran hidup itu segera lari kalang kabut. Dia tidak menentukan arah kemana dia harus lari. Akibatnya, senjata rahasia tetap mengikutinya dan menancap di belakang tubuhnya. Untung saja pakaiannya begitu tebal sehingga tidak ada satupun yang melukai dirinya. Tujuh orang murid butong pai yang sedang berlatih itu tiba-tiba saja menjadi bodoh. Timpukan senjata rahasia mereka semakin melenceng jauh. Hal ini tidak perlu diherankan. Mereka biasa berlatih dengan papan kayu yang tidak bergerak, sedangkan sekarang sasaran mereka merupakan manusia hidup yang bergerak mengikuti kemauan hatinya. Suara tambur semakin keras, menenggelamkan suara tawa mereka. Hanya suara Yohang yang terdengar jelas. Dia malah terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Metel orang yang dijadikan sasaran menyorot semakin berang. Tiba-tiba dia berteriak nyaring dan menerjang secepat kilat. Dia menerjang ke arah Yohang. Namun sesampainya di hadapan pemuda itu, langkah kakinya berhenti. Dia masih belum mempunyai keberanian untuk melawan Yohang. Dengan kesal dia membuka papan kayu yang terikat di pinggangnya dan dilemparkan ke atas tanah. Dia juga membuka kerudung kepalanya yang tebal. Aku tidak mau melakukannya lagi katanya kesal. Ketika kerudungnya dibuka, terlihatlah sebuah wajah yang masih muda belia. Dia tidak disebut tampan, namun kalau diperhatikan juga tidak terlalu jelek. Rambutnya sudah basah oleh keringat. Keningnya dipenuhi keringat sebesar-besar kacang kedelai. Mengenakan pakaian yang demikian tebal pada cuaca seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Wajahnya merah padam, pertanda bahwa dia marah sekali. Matanya menatap ke arah tujuh orang murid Butong Pai lainnya secara bergantian, kemudian beralih kepada Yohang dengan dingin dan akhirnya berhenti pada kayu papan yang dilemparkannya tadi. Terang terdengar suara yang memekakkan telinga. Sasaran hidup itu terkejut setengah mati. Yang lainnya malah tertawa terbahak-bahak. Yohang maju beberapa langkah. Tangannya menuding orang itu dengan metemendoli. Wan Feiyang, apa maksudmu dengan tidak ingin melakukannya lagi tanyanya garang? Aku tidak mau menjadi sasaran senjata rahasia kalian lagi sahut pemuda yang rupanya bernama Wan Feiyang itu. Kalau kau tidak mau, lalu siapa yang mau aku tidak peduli kau lupa apa yang dipesan oleh Ji Suheng tanya Yohang. Ji Suheng memang menyuruh aku memegangi kayu agar kalian dapat berlatih, tapi bukan meminta aku menjadi sasaran senjata rahasia kalian sahut Wan Feiyang. Manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tanpa sengaja senjata rahasia mereka mengenai tubuhmu. Dalam latihan, hal ini memang tidak terlakan, kata Yohang. Kalian memang sengaja mengarahkan senjata rahasia itu kepada diriku. Jangan kira aku tidak tahu sahut Wan Feiyang mendengkol. Baik. Kalau begitu, kau memang sudah bertekad tidak mau melakukannya lagi tanya Yohang dengan meta menyorotkan hawa amarah. Memang tidak sahut Wan Feiyang sambil membalikan tubuhnya dan berniat meninggalkan tempat itu. Yohang maju lagi beberapa langkah. Para saudaranya yang lain segera mengikuti tindakannya. Mereka mengurung Wan Feiyang. Pemuda itu mundur tiga langkah. Apa yang kalian inginkan tanyanya? Baik, anak haram, kami ingin melihat apa yang kau andalkan sehingga begitu berani melawan kami kata salah seorang murid perguruan itu dengan maksud ingin mencengkeram pemuda itu. Wajah Wan Feiyang berubah hebat. Apa yang kau katakan teriaknya marah. Anak haram kata orang tadi sambil mencengkeram leher bajuan Feiyang. Apakah kata-kataku salah wajah Wan Feiyang semakin berubah. Dadanya hampir meledak. Kalau kau tidak bersedia, semua tidak bisa melatih ilmu senjata rahasia lagi. Seandainya Ji Suheng sampai menegur, jangan salahkan kami, kau yang memang memintanya, kata Yohang sebelum Wan Feiyang sempat menyahut apa-apa. Sekarang juga aku akan menemui Ji Suheng, sahut Wan Feiyang. Pergilah tanda seru kata orang yang mencengkeram leher baju pemuda itu. Wan Feiyang mengibaskan kedua tangannya, lepaskan dulu aku bentaknya. Orang itu segera melepaskan cengkeramannya, namun tangan kanannya segera melayang dan menampar pipi Wan Feiyang. Apa yangmu untuk membentak-bentak di sini? Tanyanya garang. Pada saat itu, terdengar sebuah suara yang berat dan tegas, bukannya melatih ilmu silat senjata rahasia, kalian malah membuat keributan setiap orang menoleh ke arah datangnya suara. Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan bertampang kasar berjalan menghampiri. Dia adalah Ji Suheng, Ji Suheng yang ingin mereka temui. Wan Feiyang segera menyongsongnya, Ji Suheng tanda seru sapanya. Ji Suheng melirik ke arahnya. Keningnya berkerut, lagi-lagi kau yang membuat keributan tegurnya sinis. Tangan Wan Feiyang menuding beberapa saudara seperguruannya, beberapa orang itu, belum juga perkataannya selesai, Ji Suheng memukul jari tangannya yang sedang menuding. Sungguh tidak sopan bentaknya marah. Tangan Wan Feiyang sampai kesakitan dibuatnya, namun dia menahannya dalam-dalam dan tidak berani memperlihatkan. Mereka, mereka, mereka menghina engkau lagi bukan tukas Ji Suheng. Wan Feiyang hanya dapat menganggukan kepalanya. Belum sempat dia menjelaskan lebih lanjut, Ji Suheng sudah melayangkan tangannya dan menambah sebuah tamparan di pipinya. Kau kira siapa dirimu itu? Mengapa mereka harus menghinamu bentaknya? Mendapat tamparan yang tidak disangka-sangka itu, Wan Feiyang sampai berdiri termangu-mangu. Ji Suheng mendengus dingin. Dalam satu hari, entah berapa kali aku harus mendengar perkataan yang sama. Apakah seluruh murid Butong Pai memusuhimu semuanya Wan Feiyang tidak berani menyaut? Dia berdiri dengan kepala tertunduk. Ji Suheng mengalihkan pandangannya kepada murid yang lain. Sebetulnya apa yang terjadi baru dia membuka mulut untuk bertanya. Kami sedang berlatih ilmu MG, senjata rahasia. Bocah itu tiba-tiba ngambek dan melemparkan papan kayu yang kami pakai sebagai landasan. Dia mengatakan bahwa dia tidak bersedia melakukannya lagi, sahut orang yang mencengkeram leher bajuan Feiyang dan menampar pipinya satu kali tadi. Matu Ji Suheng melirik ke arah papan kayu yang tergeletak di atas tanah. Kemudian dia menoleh kepada Wan Feiyang, kau yang melemparkan papan kayu itu mereka sengaja menimpukan senjata rahasia ke arah tubuhku. Sama sekali tidak memerlukan papan kayu tersebut teriak Wan Feiyang dengan rasa tidak puas. Oleh karena itu, kau melemparkannya ke atas tanah tanya Chia Penggalak. Wan Feiyang merasa sulit menjelaskan duduknya perkara. Sementara itu Chia Peng sudah melanjutkan perkataannya. Seandainya mereka benar-benar sudah ahli menggunakan senjata rahasia tersebut dan sasarannya selalu jitu, mereka tentu tidak memerlukan papan kayu itu lagi tepat sekali perkataan Ji Suheng Tukas Yuhong. Tutup mulut bentak Chia Peng kepada Yuhong. Dia mengalihkan pandangannya kembali kepada Wan Feiyang. Sebetulnya apa yang kau inginkan? Disuruh begini tidak mau, disuruh begitu tidak mau Wan Feiyang menggigit bibirnya sendiri, tujuanku naik ke atas gunung ini tentu saja untuk mempelajari ilmu aliran Butong Pai, sahutnya. Untuk mempelajari suatu ilmu, kita harus mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Apa yang kau lakukan sekarang adalah pelajaran pertama untuk menggembeleng dirimu menjadi murid Butong Pai yang baik, Wan Feiyang tidak berkata apa-apa. Semua murid Butong Pai pasti mengalami hal yang sama ketika baru belum lama naik ke gunung Butong Pai ini, mereka hanya digembleng dengan cara yang sama selama beberapa bulan, sedangkan aku sudah melakukannya bertahun-tahun, sahut Wan Feiyang mendongkol. Apa sebabnya tidak sama? Kau harus mengerti, Butong Pai adalah sebuah aliran lurus yang mempunyai nama besar di dunia Kangou. Kami tidak mungkin sembarangan menurunkan ilmu perguruan kami kepada orang yang asal-usulnya tidak jelas kata Chia Pengtegas. Wajah Wan Feiyang menunjukkan sikap serba salah. Anak haram. Apakah kau sudah mendengarkan dengan jelas tanya Yuhong? Hawa amarah seakan naik ke atas kepala Wan Feiyang. Dia ingin sekali menerjang ke arah Yuhong dan berduel dengannya. Namun akhirnya dia berhasil menahan emosi dalam hatinya. Kata-kata hinaan semacam itu bukan satu kali ini saja pernah didengarnya. Menurut pendapatku, Chia Peng melirik ke arah pemuda itu dan tertawa dingin. Sebaiknya kau cari tahu dulu siapa ayahmu yang sebenarnya. Kalau tidak, sampai tuapun, kau tetap tidak akan mempelajari apa-apa di Butong Pai Wan Feiyang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Chia Peng menatapnya sambil mengelus-elus jenggotnya yang jarang. Kalau kau memang tidak suka menjadi sasaran hidup, dan kami terus memaksa, berarti kami memang menghinamu. Baiklah, kalau kau tidak mau, tentu tidak apa-apa, tidak ada sasaran hidup. Bagaimana caranya melanjutkan latihan kami teriak orang yang memukul tambur? Siapa bilang tidak ada di atau tanda seru kau yang menggantikannya Tukas Chia Peng? Dia melirik ke arah Yohong, bagaimana kalau kau yang memukul tambur Yohong menganggukan kepalanya? Wajah orang yang memukul tambur tadi berubah kelam. Dia tidak berani membantah. Melihat keadaan orang itu, diam-diam hati Wan Feiyang melonjak gembira. Hampir saja dia tertawa lebar. Metu Chia Peng beralih kembali kepadanya, mengenai engkau, aku juga bisa memberikan bantuan, misalnya memunguti senjata rahasia yang berserakan di atas tanah, kata Wan Feiyang cepat. Chia Peng tertawa lebar, bukankah kau mengatakannya tidak angin melakukannya lagi tawanya seakan mengandung maksud tertentu? Wan Feiyang merasa hatinya berdebar-debar. Dia tahu betul arti senyum seperti itu. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kembali ditukas oleh Chia Peng, tukang urus babi yang di bukit sana kebetulan sedang hajatan. Dia harus turun gunung beberapa hari. Tadi aku sempat sakit kepala memikirkan siapa yang harus menggantikannya. Babi-babi itu toh harus diurus, kata Chia Peng sambil pura-pura merenung. Mendengar perkataan itu setiap orang tertawa terbahak-bahak tanpa sadar Wan Feiyang termangu-mangu. Aku, gumamnya. Jangan khawatir, kata Chia Peng sambil tertawa lebar. Aku jamin di sana tidak ada senjata rahasia yang mengincar dirimu, seluruh wajah Wan Feiyang merah pada mendengar sindiran itu. Warna merah bahkan menjalar sampai ke leharnya. Terlihat Chia Peng melambaikan tangannya, ikut aku katanya. Kakinya seakan enggan melangkah. Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan berkata, aku akan melaporkan hal ini kepada Chik Hoa Tiang Lo, ketua bagian hukuman, sekarang Chia Peng yang menghentikan langkah kakinya. Alisnya bertaut ketat, oh tanda tanya reaksinya cepat. Orang yang memukul tambur tadi segera menyiram minyak di atas api yang sudah menyala, Ji Su Heng, dia sengaja membantah perkataanmu. Biar kita beri pelajaran agar tahu rasa Chia Peng mengibaskan tangannya dengan wajah merah padam. Mundur bentaknya kemudian seraya menoleh kepada Wan Feiyang. Baik. Tapi kau jangan menyesal perkataan memang sudah diucapkan, untuk menyesal sudah terlambat bagi Wan Feiyang. Bagaimana sifat Chia Peng, dia tentu tahu dengan jelas. Ji Su Heng itu juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Langkah kakinya mantap maju ke depan. Kepalanya tidak menoleh sama sekali. Wan Feiyang merasa serba salah. Orang-orang yang mengerumuninya tadi memberi jalan kepadanya. Mereka bahkan mendorong punggungnya agar mengikuti Chia Peng Cik Hoa Tong berada di gedung yang lain. Meskipun tempatnya sendiri tidak begitu besar, namun bawaannya sangat angker. Sepanjang hari tercium bau hiu yang dibakar. Yang tidak berkepentingan dilarang keluar masuk tempat tersebut. Di atas tembok yang berwarna putih-pucat tertulis 10 peraturan Bu Tong Pai yang harus dituruti oleh semua murid di sana. Hanya memandang tulisan itu saja, para murid Bu Tong Pai sudah merasa kebat-kebit hatinya. Kedua orang Chik Hoa Tiang Lo juga sangat berwibawa. Mereka adalah sute dari Chiang Bun Jin Bu Tong Pai. Usia gisong lebih tua, hampir mencapai 50 tahun. Kewibawaannya juga berada di atas Chiang Song. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Namun tidak termasuk pendek juga. Apabila batinnya sedang tenang, maka sepasang matanya bagaikan uang logam yang warnanya sudah pudar. Tapi begitu marah, sinarnya akan mengejutkan siapapun yang memandangnya. Suaranya pun seperti guntur yang menyambar. Chiang Song lebih pendek sedikit daripada Chiang Song. Tubuhnya juga lebih kurus. Matanya sipit. Suaranya jauh lebih lemah. Kalau tertawa seperti kuda meringkik, sama sekali tidak menakutkan, malah sering menjadi bahan pembicaraan murid-murid Bu Tong Pai. Dia sendiri menyadari kekurangannya itu, karena itulah setiap kali ada masalah di ruangan Chiang Hoa Tong. Dia selalu membiarkan Gi Song yang berbicara. Apabila terpaksa baru dia mengucapkan sepatah dua kata. Baru saja kakinya menginjak ruang Chiang Hoa Tong, Wan Fe yang merasa rada menyesal. Melihat kemuraman wajah ketua Tiang Lo, rasanya dia ingin menendang dirinya sendiri. Tapi Chiapeng sudah melangkahkan kakinya ke dalam ruangan tersebut, terpaksa ia menahan perasaannya mengikuti dari belakang. Para murid Bu Tong Pai yang mengiringi segera berbondong-bondong masuk ke dalam. Namun mereka mendapat teguran seketika. Apalah yang kalian lakukan bentak Gi Song dengan suaranya yang seperti geledek. Belum sempat satu pun dari mereka menyahut, Chiang Song sudah memperdengarkan suara tertawanya yang seperti ringkikan kuda dan berkata, Tentu saja untuk menyaksikan keramaian, apa yang perlu disaksikan bentak Gi Song dengan matemendeli. Gelinding keluar semuanya hayo. Gelinding keluar teriak Chiang Song seperti burung beo. Meskipun dalam hati mereka masing-masing merasa keberatan, namun tidak satu pun yang berani membantah. Dengan kalang kabut mereka keluar dari ruangan tersebut, kemudian memencarkan diri ke kiri dan kanan. Mereka tidak pergi jauh-jauh melainkan bersembunyi di sepanjang koridor panjang tersebut. Gi Song tidak mempedulikan mereka lagi. Dia membalikan tubuhnya dan menatap Chiapeng dengan matu bertanya, Sebetulnya apa yang terjadi? Chiapeng mengulurkan tangannya menuding Wan Fe yang tecu meminta dia memegangi papan kayu Agar saudara yang lain dapat berlatih M.G. Ternyata ada beberapa senjata rahasia yang mengenai tubuhnya, sahutnya. Sinar Matu Gi Song tiang lo beralih kepada Wan Fe yang, Oh bibirnya mengulung sebuah senyuman mengejek. Kau lagi aku, Wan Fe yang menggaruk-garuk kepalanya tanpa tahu apa yang mau dikatakannya. Kau yang bernama Wan Fe yang, bukan Matu Gi Song membelalak makin lebar. Baru saja dia bermaksud menyahut, Gi Song sudah mengebrak meja dengan wajah penuh amarah. Mengapa kau senang sekali menimbulkan kesulitan bagi kami bentaknya? Wan Fe yang sampai termangu-mangu mendengar dampratan itu. Berlutut bentak Gi Song dengan suara semakin keras. Wan Fe yang terpaksa menurut. Kami sudah cukup repot, sahut Chang Song. Betul sekali, betul sekali, kata Chia Peng dengan menahan tawa. Gi Song mengalihkan pandangannya kepada Chia Peng, Sampai di mana ceritamu tadi dia mengatakan bahwa ada beberapa senjata rahasia yang melenceng dari sasarannya dan mengenai tubuh Wan Fe yang, sahut Chang Song menggantikan Chia Peng. Kenyataannya memang demikian, kata Chia Peng melanjutkan. Wan Fe yang masih mengenakan pakaiannya yang tebal. Beberapa senjata rahasia masih menancap di pakaiannya. Gi Song meliriknya sekilas. Manusia pasti bisa kesalahan tangan. Kuda saja bisa salah menyepak. Seandainya aku menggunakan senjata rahasia, kadang-kadang juga, Chang Song cepat-cepat menjauhi lengannya. Kata-kata Gi Song segera berhenti dan terdiam sejenak. Apalah yang dikatakannya kemudian bukan kelanjutan dari ucapannya tadi lagi, dalam selaksa kali, mungkin akan kesalahan satu kali, Chi Yang Bun Su Heng sendiri tidak berani menyombongkan diri bahwa beliau tidak pernah melakukan kesalahan, Sahut Chang Song. Benar sekali kata Gi Song sambil menepuk bahu Chang Song. Kau sudah mendengar sendiri. Kami saja yang sudah tua dan jauh berpengalaman masih bisa melakukan kesalahan, apalagi anak-anak ingusan macam mereka, lagi pula mereka baru menempuk satu kali, Sahut Chia Peng yang tidak mau kehilangan kesempatan bagus itu. Kalau demikian, lebih-lebih harus dimaklumi, kata Gi Song sambil memandang Wan Fe I yang dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Tampaknya kau sama sekali tidak terluka oleh senjata rahasia mereka, Wan Fe I yang terpaksa menganggukan kepalanya. Alis Gi Song semakin berkerut. Mengapa kau masih datang ke Cik Hoa Tong ini tanya Gi Song kembali. Dia yakin bahwa kami sengaja mencari perkara dengannya, tukas Chia Peng sebelum Wan Fe I yang sempat menyaut. Ketika kami berusaha menjelaskannya, dia malah marah dan melemparkan papan kayu yang kami gunakan untuk berlatih, sungguh besarnya limu bentak Gi Song. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin melanjutkan tugasnya, kami tidak berani memaksa. Apabila terdengar oleh Chi Yang Bun Jin, tentu kami disangka menghinanya. Sedangkan Lopek yang mengurus babi-babi di bukit sana sedang cuti, kita toh tidak dapat membiarkan babi-babi itu mati tanpa ada yang mengurus. Oleh karena itu, Te Chu menyuruh dia yang menggantikan untuk beberapa hari, tukas Chia Peng sekali lagi. Bagus sekali saranmu itu kata Gi Song setelah mendengar keterangan Chia Peng tadi. Dia mengelus-elus jenggotnya sambil tertawa lebar. Tapi dia membantah dan malah mengancam akan datang ke Cik Hoa Tong ini, Sahut Chia Peng. Senyuman di wajah Gi Song Sirna seketika. Dia melirik kepada Wan Fe Yang, tidak bersedia berlatih ilmu dengan giat, melanggar peraturan Butong Pai Yang kedua, Sahut Chang Song. Cik Hoa Ti Yang Lo itu menunjuk ke arah tulisan yang tertera di atas tembok, melaporkan hal yang tidak benar. Melanggar peraturan yang keenam, tampaknya Chang Song sudah hafal luar kepala semua peraturan tersebut. Berani menyalahkan orang yang tingkatannya lebih tinggi, melanggar peraturan nomor sembilan, sekaligus melanggar tiga macam peraturan. Sebetulnya kau harus diusir dari Butong San, Gi Song merandek sejenak. Tapi kami mengingat usiamu yang masih terlalu muda sehingga belum terlalu mengerti, sejak tadi Wan Fe Yang memang sudah malas membantah. Dia hanya menarik napas panjang, Te Chu sudah tahu salah. Bersedia mengurus peternakan babi, Sahutnya. Mengerti akan kesalahan sendiri masih bisa diubah. Asalkan ada tekat dalam hati dan tidak boleh mendendam, Gi Song mengibaskan lengan bajunya. Pergilah wajah Wan Fe Yang kelam sekali. Dia menganggukan kepalanya dan mengundurkan diri. Gi Song menoleh kepada Chiapeng, lain kali urusan tetek bengek begini jangan libatkan kami katanya. Baik. Baik Sahut Chiapeng tergopoh-gopoh. Urusan kami sendiri banyak sekali, kata Chang Song. Chiapeng menganggukan kepalanya berkali-kali. Dalam hatinya dia tertawa senang atas kemenangannya. Kembali ke tempatmu sekali lagi. Gi Song mengibaskan lengan bajunya bagaimana baunya kandang babi, Wan Fe Yang sudah dapat membayangkan. Meskipun selama ini dia belum pernah masuk ke dalam kandang babi tapi entah sudah berapa puluh kali dia melewati tempat ini. Tampaknya bau kandang babi itu hari ini lebih busuk dari sebelumnya. Beberapa kali dia memijit hidungnya, namun akhirnya dia harus melepas tangannya juga. Biasanya hidung Wan Fe Yang selalu menjadi masalah. Penciumannya kurang tajam. Tapi hari ini justru tajamnya kelewatan. Bahkan pendengarannya juga menjadi peka. Beberapa ekor babi itu seperti sengaja memberi kesulitan kepadanya. Atau memang menyambutnya dengan gembira. Wan Fe Yang tidak tahu. Pokoknya babi-babi itu berteriak terus-menerus. Bau yang begitu tajam dan suara yang memekakkan telinga membuat Wan Fe Yang hampir tidak dapat menahan diri. Kalau ditilik dari wajahnya, siapapun akan mengira dia akan jatuh pingsan sejenak lagi. Tapi rupanya dugaan itu tidak menjadi kenyataan. Hal ini malah membingungkan dirinya sendiri. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengebah babi-babi tersebut masuk ke dalam sungai agar tubuh mereka lebih bersih. Sebetulnya air sungai itu jernih dan bening. Namun begitu babi-babi tersebut masuk ke dalam, air yang jernih tadi berubah kotor seketika. Air sungai yang mengalir membawa kesejukan dalam hati. Angin semilir membawa keharuman dedaunan yang lembab. Babi-babi itu tidak mengeluarkan suara yang memekakkan telinga lagi. Baunya juga tidak menusuk seperti sebelumnya. Semangat Wan Fe Yang menjadi terbangkit. Dia menggeliatkan pinggangnya yang pegal. Dia membantu babi-babi itu membersihkan dirinya. Pada saat itulah dia melihat seseorang. Seseorang yang paling suka dilihatnya. Orang itu berada di seberang sungai di mana terdapat sebuah padang rumput yang luas. Dia mengenakan pakaian berwarna coklat muda. Sulamannya berwarna hijau muda. Paduan yang sangat serasi. Dari jauh seperti sekuntum bunga krisan kuning yang sedang mekar. Ketika tubuhnya bergerak, dia seakan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Wan Fe Yang yang sedang duduk di tepi sungai membantu babi-babi tersebut mandi segera bangun. Wajahnya yang kelam berubah berseri-seri. Namun sebentar kemudian dia menggaruk-garuk kepalanya kebingungan. Hus! Hayo ke sana! Hayo ke sana dihalaunya babi-babi tersebut agar menyeberangi sungai. Dia tidak membentak-bentak bahkan suaranya terdengar lemah lembut. Seakan babi-babi itu tiba-tiba sangat menyenangkan baginya. Seandainya tidak ada babi-babi tersebut, tentu dia tidak menemukan alasan untuk menyeberangi sungai dan melihatnya dari dekat di bukit yang menghijau itu hanya ada Lun Wan Ji seorang. Dia merupakan murid perempuan satu-satunya dari Butong Pai, juga merupakan kesayangan semua orang. Bukan hanya karena dia seorang gadis. Dia lincah dan cantik. Hatinya juga welas asih. Semua ini membuat dirinya disenangi setiap murid Butong Pai yang lain. Dalam hati Wan Fe'i yang sendiri, dia merupakan orang satu-satunya yang baik hati di perguruan ini. Juga hanya gadis itu yang tidak pernah menghina ataupun memberi kesulitan kepadanya. Bahkan dia sering mengulurkan tangan membantunya ataupun membelanya di hadapan saudara seperguruan yang lain. Usianya masih sangat muda. Mungkin belum mencapai 17 tahun. Tapi ilmu silatnya sudah lumayan sebagai generasi muda Butong Pai. Andai ia bertanding dengan Pek, Chiok, Chiapeng, Chengfangguan, Kim Kengpeng, Yohong yang semuanya merupakan suhengnya, dia masih sanggup menandingi. Hal ini terjadi karena dia mempunyai guru yang pandai dan sabar. Sejak kecil dia sudah mulai belajar ilmu silat. Kemauannya pun sangat keras. Wan Ji selalu giat berlatih. Tanpa mempedulikan hujan maupun angin. Apabila udara sedang cerah, kebanyakan dia berlatih di luar rumah. Seperti halnya hari ini gerakan tubuhnya lincah. Kiam Hoat yang dimainkannya sudah cukup matang. Jurus-jurusnya mengandung keindahan. Pokoknya setiap gerakan gadis itu dapat memuka siapapun yang melihatnya. Dia tidak seperti sedang berlatih ilmu pedang, tapi terlihat seperti sedang menarikan tarian pedang. Angin bertiup lembut. Anak rambut dikeningnya melambai-lambai. Lengan bajunya yang lebar berterbangan persis seperti sayap seekor kupu-kupu. Wan Tui yang memandangnya sampai termangu-mangu. Tanpa disadarinya tubuh Lun Wan Ji berkelebat dan hanya dalam waktu 5 detik, gadis itu sudah berada di belakangnya. Dengan bentakan lirih, pedangnya menusuk. Wan Tui yang terkejut sekali. Belum sempat dia berteriak, pedang itu berhenti tepat 3 cun di hadapannya. Serangkum hawa dingin seakan menyelinap di dalam hatinya. Tubuhnya gemetar, harap kasihani aku serunya. Pedang Wan Ji masih menuding dada Wan Fe Yang. Mengapa kau mengendap-endap seperti pencuri? Apa yang kau lakukan seperti biasa? Dalam keadaan gugup Wan Fe Yang selalu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, aku sedang melihat kau berlatih pedang, sahutnya. Pedang di tangan Wan Ji digetarkan. Tahukah kau apa hukumannya mencuri belajar ilmu orang lain? Tanyanya. Aku tidak mencuri belajar ilmumu. Karena kau sedang memusatkan perhatian dengan serius, maka aku tidak berani mengganggu, sahut Wan Fe Yang. Masih tidak mau mengaku? Hayo ikut aku temui Cik Hoa Ti Yang lo, biar mereka yang menanyakan persoalan ini, kata Wan Ji. Wan Fe Yang menjadi panik seketika. Dia menggoyang-goyangkan tangannya berulang kali, keadaanku sudah cukup mengenaskan, andai kata Wan Jako Unio mengatakan masalah ini kepada mereka, bagaimana mengenaskannya keadaanmu sekarang? Tanya Wan Ji. Wan Fe Yang tertegun. Dia sulit mengatakan masalahnya, aku, aku tidak apa-apa, sahutnya gugup. Metu Wan Ji melirik ke arah babi-babi tersebut. Ada apa dengan babi-babi itu? Mengapa mereka kau halau ke tempat ini? Aku memang sengaja, sahut Wan Fe Yang. Mengapa kau yang mengurus babi-babi itu sekarang? Kemana lepek yang menangani tugas tersebut? Lepek yang biasa mengurus babi-babi itu sedang ada urusan. Dia pergi ke kota beberapa hari. Dia menanyakan siapa yang bersedia menggantikannya. Siapa lagi kalau bukan aku sahut Wan Fe Yang. Pemuda itu tidak biasa berdusta. Hanya berbohong beberapa patah kata saja, seluruh keningnya sudah basah oleh keringat. Wan Ji tersenyum simpul, aku tidak menyangka persahabatan kalian begitu dalam, katanya. Lumayanlah, sahut Wan Fe Yang. Tampaknya kau ini pandai juga bergaul, kata Wan Ji. Tanpa sadar Wan Fe Yang membusungkan dadanya. Apakah tujuanmu datang ke Cik Hoa Tong tadi untuk merundingkan masalah ini dengan Gi Song dan Chang Song? Kedua tiang lelot tersebut tanya Wan Ji menyembunyikan senyumannya. Mendengar pertanyaan itu, wajah Wan Fe Yang merah padam. Seandainya ada sebuah lubang di dekat sana, ingin rasanya dah menyusupkan kepala dalam-dalam. Wan Ji menatapnya dengan tajam. Wajahnya serius sekali, mulai kapan kau belajar berbohong tanyanya. Wan Fe Yang tertawa tegir. Bola matanya mengerling gadis itu sekilas, aku, lebih baik aku kembali saja ke sana, sahutnya gugup. Baru saja dia berjalan beberapa langkah, Wan Ji sudah memanggilnya kembali, hai, kau belum menjawab pertanyaanku aku, aku, Wan Fe Yang menggaruk-garuk kepalanya sekali lagi. Untuk sesaat dia tidak tahu harus mengatakan apa. Wan Fe Yang menarik napas panjang, sekarang kau mengerti, apabila dusamu ketahuan, kau bisa malu sendiri. Maka lain kali jangan berbohong lagi, katanya. Wan Fe Yang terpaksa menganggukan kepalanya. Bagaimana sikapmu selama ini Wan Ji menggeleng-gelengkan kepalanya? Apabila kau berani sedikit, mereka tentu tidak berani menghinamu, benar tidak Wan Fe Yang memaksakan sebuah senyuman. Sebetulnya tidak apa-apa. Ingatkah kau seorang yang bernama Han Sing yang terkenal zaman dahulu? Dia dihina oleh semua orang, namun akhirnya dia berhasil menjadi Go An Sui, General, kau selalu begitu, kata Wan Ji kembali menggelengkan kepalanya. Wan Fe Yang tidak membusungkan dadanya lagi. Namun dia masih juga menggaruk-garuk rambut kepalanya, lebih baik aku pergi saja, Wan Ji merasa kesal juga geli. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu, lonceng di gedung pusat berbunyi sembilan kali. Wan Fe Yang terpana. Tanda bahaya metu Wan Fe Yang mengerling panik, entah apa yang terjadi gumamnya seorang diri. Ada orang menerjang butong san, kata Wan Ji. Tubuhnya membalik secepat kilat dan berlari menuruni bukit. Wan Jako Nio panggil Wan Fe Yang gugup. Wan Ji menolahkan kepalanya. Cepat halo babi-babi itu kembali ke kandang katanya tanpa menghentikan langkah. Tiga kali kakinya menutul dia sudah hampir sampai di bawah gunung. Gerakannya bagai seekor burung layang-layang angin musim seminan lembut. Matahari pun bersinar setengah hati. Air sungai membasai atas batu sudah mengering. Dedaunan masih menampakkan butiran embun yang bening. Di bawah sinar mentari, patung yang menjadi tanda bagi butong pai bagaikan manusia yang berdiri tegak dan angker. Di depan patung tersebut, tampak seseorang berdiri mematung. Usianya sekitar 30 tahunan. Alisnya tebal, matanya sipit. Hidungnya pesek, bibirnya tebal. Raut wajahnya jelek sekali. Orang yang melihatnya akan berkesan seperti melihat seekor binatang buas bentuk tubuhnya gemuk pendek, tapi bukan gemuk yang mengesankan kepandiran. Dia memakai mantel panjang. Tidak kerapi sekali. Rambutnya pun rada acak-acakan. Sulit melukiskan kepribadian orang tersebut. Serombongan murid butong pai mengadang di depan orang ini. Empat orang tosu digotong beberapa rekannya yang lain. Di bahu mereka masing-masing terdapat segurat luka bekas sayatan pedang. Wajah murid-murid butong pai menyorotkan kemarahan yang dalam. Sinar mata orang yang memakai mantel itu justru tampak meremahkan. Pakainya mewah sekali. Sungguh tidak sesuai dengan penampilannya. Gagang pedang pedang di tangannya ditabui dengan tujuh macam permata. Nilainya tentu tinggi sekali. Seorang tosu berusia setengah baya menyebab kerumenan murid-murid butong. Pedang di tangannya digetarkan. Giok-giok dari butong minta pelajaran, katanya. Sinar mata orang yang memakai mantel panjang itu melirik ke arahnya. Generasi butong pai dengan nama ciok mungkin tidak akan membuat aku terlalu kecewa, sahutnya. Giok-giok tertawa dingin. Secepat kilat pedangnya ditusukan. Terdengar suara terang, pergelangan tangan orang yang memakai mantel panjang berputar. Dua jurus dimainkannya sekaligus. Baru setengah jalan, gerakannya berubah lagi. Dua jurus menjadi delapan jurus. Giok-giok yang tidak menyangka akan diserang delapan jurus sekaligus, terpaksa mundur satu langkah. Orang yang memakai mantel panjang itu tampaknya tidak ingin membuang-buang waktu. Sekali lagi dia membentak nyaring. 36 tusukan dilancarkannya berturut-turut. Giok-giok terdesak mundur beberapa langkah. Kaki kanan dan kiri orang itu melangkah bersilangan. Tiba-tiba dia memutar dan gerakannya tubuhnya membalik 180 derajat. Langkah kakinya tidak kalah lincah dengan sabetan pedangnya. 36 tusukan berhasil dilalui, tanpa menunda lebih lama tusukan ke-37 menyusul. Giok-giok segera menangkisnya. Namun tusukan ke-38 sudah di depan mata. Tidak sempat lagi dia memutar pedangnya, Giok-giok terpaksa mencelat mundur beberapa langkah. Kelebatan pedang dengan jurus yang berlainan menyerang silih berganti. Giok-giok sendiri sudah mengeluarkan tujuh jurus andalannya. Meskipun dia berhasil meloloskan diri, namun serangan berikutnya membuat dia mati kutu. Ujung pedang yang tajam berhenti di pergelangan tangannya. Buang pedangmu mentah orang yang memakai mantel panjang. Dia menggetarkan pergelangan tangan Giok-giok. Tanpa dapat mempertahankan diri lagi, Giok-giok terpaksa melemparkan pedangnya apabila pergelangan tangannya masih ingin utuh seperti sedia kala. Terang orang yang memakai mantel itu tidak mendesaknya lebih lanjut. Dia menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Rupanya hanya begitu saja katanya angkuh. Giok-giok marah dan malu. Para murid Butong Pai yang lain sudah menghunus senjatanya masing-masing sejak tadi. Mereka tidak dapat menahan kesabaran lagi. Serentak mereka maju menghampiri orang yang memakai mantel panjang itu. Tahan terdengar suara bentakan keras. Dua orang berlari secepat terbang dari atas gunung. Yang satunya adalah Chiapeng, sedangkan yang mengiringinya adalah seorang Tosu berusia setengah baya. Wajahnya berbentuk persegi, penampilannya berwibawa. Dia adalah murid pertama Chiang Bun Jin Butong Pai yang sekarang yaitu Chi Xiong Tojin. Tosu itu sendiri bernama Pek Chiok. Mereka orang yang memakai mantel itu menatapnya tajam. Kau adalah Butong Pek Chiok, murid pertama dari Chi Xiong tanya orang itu. Si Chu, saudara, Kong Sun Hang sahut orang yang memakai mantel. Tampaknya Pek Chiok merasa di luar dugaan. Wajahnya rada berubah mendengar keterangan orang itu. Pek Kotong Tong Chu dari Buti Bun tanya Pek Chiok. Betul Kong Sun Hang tersenyum simpul. Sikapnya seakan bangga sekali. Buti Bun menggetarkan dunia Kang Ou. Ketenarannya hampir menyamai sembilan partai besar. Sedangkan Kong Sun Hang adalah murid tertua dari Bun Chu, ketua dari Buti Bun yang mempunyai gelar Toku Buti, sendiri tanpa lawan. Tentu saja dia patut menyombongkan dirinya. Kedatangan si Chu sejauh berapa ribuli ini, tanya Pek Chiok selanjutnya. Mendapat perintah dari Su Hu. Aku harus menyerahkan dua macam hadiah kepada Chi Chiok dari Butong Pai, kata Kong Sun Hang. Dia mengeluarkan sebuah kotak dari balik pakaiannya. Di atasnya terdapat sehelai amplop merah yang besar. Dia menyebut Chiang Bun Jin Butong Pai dengan gelarnya langsung. Hal ini membuat para murid Butong Pai menjadi marah. Kurang ajar teriak Chiapeng tidak dapat menahan emosinya. Pek Chiok membalikan tubuhnya ke arah para murid Butong Pai yang lain. Tamu datang untuk mengantarkan hadiah bagi Chiang Bun Jin. Mengapa kalian begitu tidak tahu sopan santun, apa maksud perkataannya itu, tidak ada orang yang tahu. Mungkin dia menyindir Kong Sun Hang? Giyok Chiok yang masih mendongkol cepat-cepat maju ke depan. Su Heng tidak mengerti. Si Chu ini berkeras membawa pedang ke atas gunung. Bagaimana mungkin kami tidak menghalanginya katanya menjelaskan. Oh Pek Chiok rada terpana mendengar keterangan tersebut. Dia menoleh kembali kepada Kong Sun Hang. Kalau memang benar, si Chu yang bersalah dalam hal ini, Kong Sun Hang melirik ke arah patung yang berdiri tegak. Di sana memang terdapat tulisan yang mengatakan bahwa siapapun yang bermaksud mengunjungi Butong Pai harus meninggalkan pedangnya di sana. Tidak boleh membawa pedang ke atas gunung adalah peraturan Butong Pai bukan kata Kong Sun Hang. Sejak Chosu mendirikan Butong Pai, peraturan itu memang sudah ada, sahut Pek Chiok tegas. Kong Sun Hang menganggukan kepalanya. Tiba-tiba dia tersenyum, sayangnya peraturan itu ditentukan oleh Butong Pai sendiri, apabila kita masuk ke daerah orang lain, kita harus mengikuti peraturannya, kata Pek Chiok kembali. Sejak usia 7 tahun aku sudah belajar ilmu pedang. Pada waktu usia 12 tahun aku sudah bisa membunuh orang dengan ilmu tersebut. Selama 17 tahun malang melintang, aku selalu menggunakan pedang ini, kata Kong Sun Hang sambil mendekapkan pedangnya di dada. Pin Chou juga dapat merasakan bahwa pedang yang digunakan si Chou adalah pedang yang sangat bagus, sahut Pek Chiok. Kong Sun Hang tertawa dingin. Selama berpuluh tahun ini, kecuali Su Hu, siapapun tidak bisa menyuruh aku melepaskan pedang ini. Kedatanganku kali ini ke Butong adalah sebagai utusan Buti Bun yang tiada tandingannya di dunia ini. Oleh karena itu, benda apapun yang ku bawa juga merupakan wakil dari Buti Bun dan tidak boleh dilanggar.